Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh-aduh sekeluarga Kirain tadi Iya nih pak Sehat pak Alhamdulillah kirain tadi aku mau invite Ikmal aja Rupanya Ikmal senior juga ada disitu Mas Jeli apa kabar mas Jeli Mas Ganjar Kita lagi jamming-jamming Hari minggu ini kan keluarga Kita setiap minggu ini Rutin buat jamming-jamming aja di rumah Biar gak bosan aja pak Kita setiap minggu Tapi saya sebelum ngomong ya Rencana kamu kan mau main di Semarang ya nanti ya Iya Tapi mainnya main anu Mainnya di Youtube ya Enggak yang rencana Mau konser musik Sama pemain lokal ya Tanggal 9 ya rencana ya Iya bener Nanti tanggal 9 itu Ada apa ya Kayak semacam live Live di Youtube Sama musisi-musisi di Jawa Tengah nih pak Jadi nanti banyak banget Nanti ada bapak juga kan nanti ya Enggak Tadi aku habis ngobrol-ngobrol Terus kemudian suruh promoin Siapa aja Ada Ikmal Eh cari Ikmal Aku mau live IG Ada Mbak Inul Ada Rosa Mungkin Mbak Inul sama Rosa besok lah gitu kan Maka terus cari Cari dong Ntar-ntar sebelum aku tanya soal konser ya Aku sebelum tanya Kenapa rambutmu jadi ubanan Kayak saya Gini pak Biar sama sama Pak Ganjar Biar sama Pak Gubernur Biar suksesnya juga ketularan juga gitu Oh kamu Kamu lebih keren Tau gak Tau gak waktu bapakmu cerita bagaimana Ngedram Saya Penggemarnya Apa namanya Mas Jelitobing Ngedramnya dia hebat Iya tapi dia cerita Dia cerita Mas Anakku itu kalau ngedram Kalau aku pukul itu begini-begini Dia bilang Udah kayak orang derdek Terrrr Gitu katanya Kayak mesin jet Iya kayak mesin jet Katanya itu ini ya Ada Di tangannya ada setanya kayak dukun gitu ya Aduh Yang penting Pak Gubernur Yang penting Yang tau selahnya aja Oke Kalau selahnya mesti iso ya Udah lahir sepanang loh Pak Mantep lah Jalan nak pulok Oh iya 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 Ebah-ebah Makanya lagi di rumah ya Pak ya Iya lagi di rumah Jadi kamu itu bisa diundang Untuk konser besok itu Sejarahnya bagaimana Aku itu sama Jadi Ada salah satu Apa I.O ya Namanya Mahkota Mahkota itu Jadi Aku tuh dari Sebenernya udah Hampir Sepuluh tahun Udah sering banget Kerjasama sama mereka Oke Udah sering Salah satunya Waktu Pak Gubernur dateng Pak Ganjar Pak Ganjar Acara Beatles Beatles Alhamdulillah di SMS Iseng-iseng Tiba-tiba Teko Jamsongo Tapi setelah itu Nggak bisa dateng lagi ya Setelah itu Oh awalnya itu ya Awalnya kayak gitu Pak Ganjar Jadi awalnya Memang udah hubungan Baik Sama Mahkotanya Jadi Akhirnya Kita terus tuh Setahun Iqmal bisa Mungkin Tiga Empat kali minimal ya Ke Semarang Makanya Ini Pengen Dulu tuh pengen Undang Pak Ganjar juga Tapi mungkin Kemarin lagi Sibuk Lagi sibuk Makanya aku ngerti Murah-murah sibuk aja Mal Yes Itu kan Apa Konsepnya Apa ya Virtual Gitu ya Digital Ke Youtube Gitu ya Aku tuh pengen tau Sebenernya Gerget yang mau Dicapai itu Atau Semangatnya Apa sih Kalau temen-temen Mau konser Begitu Ini ada Mau konser Amal Atau apa Jadi aku tuh Kenapa Sekarang kan Lagi pandemik Covid-19 ini Pak Emang lagi Bener-bener Kita tuh Bukan Indonesia aja Bukan Jawa Tengah Bukan Jakarta Bukan Dunia Semua dunia tuh Lagi bener-bener Stuck nih Pak Dan Gak bisa Kemana-mana Salah satunya juga Kayak Pekerja seni Kayak Iqmal juga Musisi-musisi Jadi salah satunya adalah Bener-bener Kita jalanin adalah Kita buat video-video Atau menghibur Para penonton Melalui Sosial media Gitu Nah salah satunya Youtube ini Nah Iqmal Sangat Apresiasi banget Seneng banget Merasa dihargai banget Dan bangga banget Bisa Join Featuring Berkolaborasi Bersama Musisi-musisi Se Jawa Tengah Pak Nah makanya Iqmal langsung begitu Di calling Oleh Manager Iqmal Tiba-tiba Ini mau Kolaborasi Untuk Barang musisi Jawa Tengah Iqmal langsung Bener-bener Wah gak nolak Ayo banget Gitu loh Dan Akhirnya juga Terus kebetulan juga Itu kan Lagunya itu Materinya juga Salah satunya Lagu Dari Almarhum Glen Fredly Itu Pak Jadi Pas juga Mengenang Beliau juga Oh iya Iya Saya terjun juga Makanya saya kaget juga Waktu Glen itu kan Waktu Glen Meninggal ya Luar biasa Bener Kan kamu mainnya rock ya Nyanyinya agak melo gitu ya Jadi Nanti Kita udah Tiktokan sama I.O nya juga Lagunya kan juga Nanti Salah satu lagu Dari Glen Fredly Jadi Yang apa itu lagunya Yang apa itu Judulnya itu My Everything Yang gimana My Everything Yang kayak gitu Oke Nah itu kan Asli lagunya Sebenernya kan memang Pop ya Jatuhnya Pak Tapi Nanti akan disulap Gabungan alternatif Ada sedikit Touch rock nya sih Oke Siapa yang menyanyi Nah Kayaknya banyak Pak Nanti ada Kayak Kayaknya ada Temanku juga Si Delon Oh Delon Ya aku liat gambarnya Ya Salah satunya juga ada Itu kan temen deketku juga Dimain bola juga Sama selebritis Football Club Jadi seneng banget sih Apalagi ada Pak Gubernur Pak Ganjar Gak tau Saya nyemangatin aja Saya tuh paling seneng Di tengah pandemi ini Orang tidak buntu Dia berkreasi Yang jualan Tetap jualan Yang berkesenian Tetap berkesenian Mal Aku kan nanti Mau buat juga Jadi di rumah Dinasku ini Sebelahnya ada Lapangan basket Nanti Seminggu Kira-kira Ada seminggu Ada tiga kali Kita mau sulap Untuk panggung Jadi seniman Mau baca puisi Mau nari Mau musik Pokoknya Ini gak boleh kosong Gak boleh suung Tetap berkreasi Tetap bersemangat Dan ini Seniman-seniman lokal Maksud saya Aku ikutkan kembang nanti Kamu tak panggil ya Aku bini Aku yoke lu Oh boleh Yang muda aja boleh Apalagi yang tua banget Jadi Itu kapan tuh Pak Bikin konsernya Pak Di lapangan basket Nanti Minggu depan ini Minggu depan ini Saya mau undang Kira-kira selama bulan Ramadan Kita mau konser Seminggu tiga kali Gitu kan Nanti kita tayangin Ada Ada yang lihat Mau ada yang gak lihat Saya gak peduli Nanti tak tayangin di IG saya Tak tayangin di Youtube saya Yang penting saya mau kasih semangat Sama kawan-kawan seniman Agar Jangan pernah mati Yang mesti mati adalah Corona Betul Iya kan Kreatifnya mesti galang Amin Kick out Corona Pak Iya dong Seru sih Pak Seru banget itu pasti Kalau sampai Harus terjadi tuh Pak Konser yang Bapak pengen buat tuh nanti Aku sih berharapnya Pokoknya nanti Begitu Aku berharapnya Begitu udah selesai Pandemi Corona ini sih Pengen banget ketemu Pak Ganjar Di Jawa Tengah nanti Khusus di Semarang Atau di daerah Daerah-daerah Jawa Tengah sih Pak Boleh dong Datang lagi ya Pak ya Kalau aku konser Boleh 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 Eh memang Kamu mainnya dimana Yang tanggal 9 itu Tanggal 9 itu Sebenernya kan Konsepnya itu Pak Jadi masing-masing itu Di studio Jadi di rumah Jadi di rumah Jadi nanti aku Take drumnya itu live Apa Di drumku ini Di studio Jadi langsung Boleh dong Diputerin dong Aku mau Puterin dong Aku mau lihat studionya Ini Pak Keren Merah lagi Iya Pak Merah lagi Keren Tuh Ini Usa Mantap Jadi kalau misalkan ini Buat latihan Terus ini juga Buat nonton-nonton Netflix Home Theater Theater Terus juga Gitar-gitaran Nama Papa Jadi gedumbrangan Itu ruang gedumbrangan ya Bitarus 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 Oh Bitarus Oke Ini Ya pokoknya Selalu ini lah Pak Buat Kreativitas lah Di studio Selama pandemik gini Di rumah Jadi sekarang kamu Gak main sama sekali dong Berarti ya Aku terakhir main itu Kemarin Pak Di Amabareng Ini Ahmad Dhani Band Kemarin Jadi bikin Kita bikin donasi Buat Ikatan Dokter Indonesia Jadi kita bikin Livestreaming juga Untuk Didonasikan Jadi Palak-palakin Buat Ayo nyumbang 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 Seneng Jadi palakin Dipaksa aja Hari ini Kalau mau nyumbang Antara temen-temen Harus dipaksa Ayo paksa nyumbang dong Ini soal kemanusiaan Jangan pelit-pelit gitu ya Setuju ya Mal ya Jadi juga kemarin Ikmal juga sempet Beberapa Ada barang Kayak Dram Ikmal Koleksi Koleksi Ikmal Yang dilelang juga Jadi nanti Itu Yang udah Dilelang Habis itu Disumbangkan ke Orang-orang Kayak misalkan Kayak Ojol Terus kayak Misalkan Tukang-tukang parkir Satpam-satpam Kayak gitu sih Pak Alhamdulillah Oke Mas Sukses terus ya Mas Ganjar Aku kok jadi terharu ya Mas Ganjar Aku jadi terharu ya Kenapa Mas Ganjar tuh Satu-satunya Gubernur di Indonesia Yang peduli dengan Musisi Indonesia Luar biasa Betul Aduh hebat Enggak lah Enggak lah Enggak lah Saya itu cuman Peduli banget Enggak Enggak Ini cuman temen-temen aja Terus kemudian ngobrol Mas Ganjar Mau gak Ya mau Caranya gimana Caranya begini Terus gimana Kita promoin Bareng-bareng gitu Ya sebagai Orang yang suka Itu kan ide mulia mas Ide mulia itu Baru Mas Ganjar Gubernur lo Biar pokoknya happy Biar happy terus Biar happy terus Ya Pak yang untuk tanggal 9 itu kan Nanti kan kita akan Bawain lagu Salah satunya lagunya Glenn itu ya Pak ya Pak Iya Bapak mau gak nyanyi juga Pak Sedikit aja nanti Tadi Tadi saya mau ditawarin nyanyi Terus nyanyi apa Tadi aku nyanyinya Bebe Agus sekali Itu aja Pak Partnya Gak apa-apa Enggak harus Enggak harus Bener-bener full Jadi ada bagian Berapa bar Nanti direkam Pak Enggak yang mana lagunya Ada Kamu ikut Kamu ikut IG saya Kamu ikut follow IG saya gak Eh waktu Waktu Glenn-Glenn meninggal Saya cari Ayo nyanyi Seluruh Staff-staff saya nyanyi Iya-iya Dengan lagu yang cempreng gitu Suara yang cempreng gitu Iya Glenn Karena Suaranya ya Pak Iya Karena saya terkesan betul Sama Glenn Jadi dia Kenanya sama saya Deketnya sama saya Karena dia marahin saya Bener apa ini Enggak mutu Akhirnya saya cari Eh siapa anak ini Gitu kan Ternyata akhirnya ketemu Dari Twitter Nomor telpon Telponan Akhirnya kita deket Saya diundang Ngobrol Tokso sama Apa Tompi juga Itu ya Sama Mbak Natswa juga Natswa Sihab Waktu itu terus Sampai ketemu Ya boleh lah Kalau lagunya bisa Dan suaranya nanti Apa namanya Agak cempreng Dibulihkan Jamin bisa Justru cempreng-cempreng Juga dibutuhan Mbak Dibutuhkan Gitu ya Oke Mbak Makasih banget Jamal ya Aku yang terima kasih Suatu kehormatan besar Bisa di invite Pak Gubernur Jawa Tengah Kita yang senang Kita yang senang Terima kasih Waalaikumsalam Selalu sukses Selalu support Pak Ganjar Assalamualaikum Waalaikumsalam Seluruh teman-teman Yang hari ini Lihat IG saya Inilah Ekmal sama bapaknya Salah satu Drummer The best di Indonesia Yang saya idolakan Makasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Assalamualaikum Salam